Terima kasih Taufik pun menyatakan untuk bangkit dari keterpurukan pihaknya berupaya beradaptasi dengan situasi saat ini melalui pertunjukan dengan pola hybrid atau virtual. Hal tersebut harus dilakukannya karena ada setidaknya seribu karyawan yang saat ini terpaksa dirumahkan yang harus digaji. Tentu saja ini akan sangat membantu karena bagaimanapun juga kita harus mengadaptasi situasi kita tidak bisa kita harus move on dengan apa yang lama kita tidak bisa lagi mesh kita harus polanya hybrid atau memang virtual seperti ini. Dan di virtual itu nanti akan banyak kontens, kontens terutama yang edukasi untuk anak-anak SPU dan SD dan beda lagi nanti untuk SMP dan SMA beda lagi. Jadi akan banyak kontens yang bisa kita lakukan dengan adanya fasilitas virtual ini. Sudah sampai sejauh mana kan menutupi anak-anak virtual ini? Nah kita sedang mengonset karena sekali lagi katakan virtual untuk anak TK dan SD kita paham betul bahwa mereka ini 10 menit biasanya sudah boring. Sehingga memang kita perlu tenaga ahli untuk mengemas itu semua. Sementara itu Ketua BMPD Jawa Barat Herawanto menyatakan sebenarnya sektor pariwisata tidak mendominasi perekonomian Jawa Barat. Tapi sektor pariwisata melibatkan banyak orang dari berbagai lapisan. Bahkan value chain-nya pun menyangkut berbagai jenis industri mulai dari restoran, kafe hingga industri kreatif yang banyak di Jawa Barat. Karenanya pihak perbankan berupaya mendukung kebijakan pemerintah melakukan PPKM dan membantu para pelaku budaya yang saat ini mengalami kesulitan secara perekonomian. Salah satunya dengan memberikan peralatan pertunjukan virtual mulai dari sound system hingga kamera. Secara magnitude besaran ya memang tidak besar karena Jawa Barat itu yang dominasi dari industri pengolahan yang luar biasa besar. Namun kita harus tahu sektor pariwisata itu sangat melibatkan begitu banyak jumlah masyarakat dengan berbagai lapisan. Kemudian juga bahwa value chain-nya, apa itu value chain-nya? Jadi rangkaian, rantai nilainya itu, itu kalau dirunut-runut menyakut berbagai jenis industri. Jadi mulai dari akomodasi hotel, restoran, kafe, dan sampai industri kreatif. Di mana salah satu sarangnya itu ya Jawa Barat, Bandung juga. Jadi ini dampak ikutannya yang luar biasa. Pihak Saung Angklung Ujo pun berupaya mengemas pertunjukan virtual dengan konten edukasi yang berbeda untuk setiap tingkatan usia. Bahkan agar kontennya tidak membosankan, pihak Saung Angklung Ujo pun berkonsultasi dengan berbagai pihak, salah satunya Melik Guslaw.